Oke halo semua balik lagi di Rastrupal channel dan di video lo sega, bukan video lo sega, di video kali ini gue mainin devil my cry 5, disini gue pengen showcase kombo, gue baru main sekitar 2 harian harusnya dan gak usah terlalu berharap kombonya bakal keren, tapi gue udah cukup yakin itu keren, lumayan panjang lah, gue baru dapet 3 senjata ini dan scale nya juga belum ke unlock semua, jadi gue pengen nunjukin seadanya aja untuk showcase kombo nya nanti Jadi disini gue sambil pengen ngejelasin dikit ya, kalo menurut gue nih game tuh mirip banget sama LS ya, sederhananya kita kan pake banyak senjata, terus setiap senjata punya moveset beda-beda, tapi tombolnya sama, ibarat kayak di LS, kita kan kalo main LS, hero nya mah banyak ya, tapi cara nyerangnya kan sama ya, entah pake normal attack, dash attack, atau pake air dash, nah tinggal ngegabung-gabungin tiap hero, ganti-ganti hero aja kan, nah disini tuh sama banget ya kayak gitu Entah tombolnya gini, pasti gerakannya itu ngangkat, atau tombol tertentu tuh gerakannya pasti ngedorong, atau nyerang biasa, tapi Yang bikin lebih ngeselin lagi juga satu senjata kadang punya dua tipe serangan ya, contoh lah ini yang, ini mode kaki, gue bisa ganti Mode tangan, nah mode tangan gini, ini tombolnya udah gerakannya beda semua ini Tapi yang mode kaki sama mode tangan ini beda lagi Nah nanti gue sengat, gue pernah lihat ada apa tuh yang Double stick ya, double stick itu juga dua tipe, satu senjata tapi dua tipe serangan juga, itu juga bakal ngeselin banget ya, mungkin ngapalinnya Ya intinya sama aja lah kayak LS, muscle memory Yang perlu dilakuin di game ini tuh kita harus paling gak ngapalin dulu semuanya Terus baru bisa ngerangkai kombo dan latihan ngapalinnya ya, mentok-mentok kan kayak gitu Terus gak cuman senjata, disini juga ada tembak ya, tembaknya juga ada tiga macem, cuman gue gak berani nyentuh tembaknya Masih pusing ya, ngapalin senjata aja udah pusingnya minta ampun gitu Dan yang paling menarik juga disini tuh ada stance ya, aku gak tau namanya apa ya Intinya kalau, ini tuh, kita tuh bisa gontakan titip, apa ya, mode Ada mode mobilitas, bikin kita bisa nge-dash, ada mode defensive, bikin kita bisa nge-defense atau nge-counter Mode nembak, bikin kita bisa ngelakuin gerakan khusus buat tembak Ada mode pedang, itu gerakan khusus buat pedangnya ya Nah jadi, gue gak masih gak mau nyentuh yang swap-swap kontak nanti tembak pedang-tembak pedang gitu ya Itu gak masih jauh lah mungkin Oke disini gue pengen coba liatin dulu per senjata ya, kombonya kayak gimana Nah kalau pedang normal attacknya sebenernya cuma gini Ada gerakan spesial kayak gini juga, nusuk-nusuk Ada juga yang versi lain, ngangkat Dua kali cedah, itu bikin lawan keangkat dan bisa langsung dilanjut air combo juga sebenernya Tapi yang perkara paling enak itu nge-dash ya, jadi biasanya gue pakenya gini Nge-dash, gerakan spesial, itu juga langsung bisa ngangkat air combo, ngangkat lagi Kurang lebih biasanya, pasti gue pake nge-dash, ngangkat air combo, ngangkat lagi Tembak-tembak-tembak Baru nanti mikirin mau lanjut combo apa ya Terus kalau yang senjata motor ini, motor ini juga enak banget sebenernya Tapi dia heavy attack jadi rada slow Biasanya gue pake misalkan kalau udah turun ya, itu dua kali nyerang Terus kita pencet gerakan spesial itu dia bakal ini, ini ground hit dan bikin lawan itu keangkat lagi ya Kayak gitu ya Tapi emang rada gak bisa ngapa-ngapain juga Seenggaknya keren aja Yang paling menarik tentunya yang ini ya, yang melee combat ini ya Melee combat ini ada dua mode kan ya, ada mode tangan, mode kaki Mode kaki nyerangnya kayak gini Terus cara ngangkatnya dia kayak gini Kalau ditambahin gerakan spesial nendang ke atas lagi dan itu lebih tinggi Nanti bisa dikonekin kombo sama yang mode tangan Mode tangan nyerangnya kayak gini Banyak sih ya Terus juga mode tangan bisa ngangkat tapi gak terlalu tinggi sih Gue juga gak tahu, gak terlalu tahu bisa ngonekin mode tangan apa kagak Tuh gak sempet ya Tapi mode tangan ini kepake buat normal attacknya doang sih kalau menurut gue Sama gerakan spesialnya ini Kalau ninju lawan tuh, lawannya kayak kena angin gitu ya Ini bisa koneksi Contoh kayak gini, misalkan abis mode kaki Terbangin atas Mode tangan turun Satisfying aja sih ya Nah, mentok-mentok kombo-nya bisa kayak gitu Dan itu bisa ngelup ya Misalkan habis Gini Mode tangan Pukul-pukul-pukul Ini Langsung ganti pedang kan bisa ya Ya, kayak gitulah Ngulang aja Dan harusnya kalau dikonekin ya kurang lebih kayak gini ya Oke Gue punya Ide dah Ada tambahan gerakan ya Jadi kalau kita pake Mode pedang ini kan ngedorong gini ya Yang gerakan itu ngedorongnya jauh Tapi bisa dibatalin pake tembak ya Ternyata ya Nah, jadi biar gak jauh Buat bikin jarak Kita langsung gini Oh shit Ngedorong Tembak Ngedash Lompat Aduh, susah banget sih Oke Gue lupa mulu sekarang Jadi kebalik mulu ya Harusnya kan Gini Desh Langsung Angkat Tembak 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 Ejjir Ngedorong Mode kaki angkat mode tangan bones mode kaki tadi bisa bons dong? ya bisa bons ya Coba ya gue mode kaki langsung tangan dadadadadash dadadadash kayaknya bons itu cuma bisa ke trigger kalau apinya muncul dari mode tangannya dia ya oke itu tadi udah cukup keren ya pertama gua jadi itu nemu gerakan yang menarik bisa ngedorong tembak ngedash terus angkat air attack tembak 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 shift-tahan mode tangan D D D D D D mode kaki bons eh salah kita harus gini dulu ya Angkat added moda tanganung aneh susah banget kepasiin ginggin tapi iya bisanya udah kena gini itu gue bisa langsung so pedang harusnya enggak pernah pernah satu Coba eh saat itu ant Hemkat oh tidak nggak bisa Pak berat banget ya misalkan gini swap pedang tua terus yang gerakan ini tadi angkat lagi haircombo ya tentunya banyak banget yang perlu diapalin lah ya gue masih sering salah juga mencetnya tapi keren banget sih untuk sekarang gue masih ya kayak gini doang sih yang bisa gue laku ini untuk yang gerakan motornya juga gue masih terlalu enggak terlalu paham ya mungkin kalau motor ya mentok-mentok dipakai langsung gini juga bisa sih ya tuh hitnya tuh maka kena-kena aja gitu dan hitnya juga banyak emang pedang heavy attack keren sih dari dulu ya Oh bisa coy wah salah lagi gua lumayan udah mulai dapet gambaran sih kayak gimana cara mainin devil combo di Devil my cry dan itu keren banget ingetin gua banget sama LS tapi lebih keren karena apa sih ini 3D ya terpersonnya terperson gini jadi keren sih dilihatnya tuh enak gitu loh dan sampai disini videonya Terima kasih buat kalian yang udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys terakhir Bounce please Bounce nah gue pengennya tuh jangan sampai nyentuh tanah gitu oke oke abone ol